Sementara itu Saudara, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Solo, Jawa Tengah menyediakan plasma convalescent yang dapat digunakan untuk terapi pemulihan pasien COVID-19. PMI meminta kepada penyintas COVID-19 untuk bersedia mendonorkan darahnya karena akan berguna bagi pasien COVID-19. PMI Kota Solo, Jawa Tengah sudah siap untuk menerima pendonor darah terutama dari penyintas COVID-19. Dari donor darah ini akan diambil plasma convalescentnya. Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Universitas 11 Maret, serta beberapa rumah sakit rujukan COVID-19, PMI akan melakukan terapi plasma convalescent. Berbeda dengan donor darah biasa, darah dari penyintas COVID-19 hanya diambil satu komponen darah saja. Pengambilan sebanyak 500 ml dengan 400 ml dibagi menjadi dua kantong. Sementara sisanya menjadi arsip untuk keperluan penelitian. PMI mengajak para penyintas COVID-19 untuk mendonorkan plasma convalescent darahnya. PMI Kota Surakarta, di satu sisi kita melihat bahwa pasien daripada COVID dan pandemi ini kan masih belum berlalu. Kedua, PMI Solo merupakan unit donor darah yang mampu melakukan plasma apreses karena punya alatnya dan kami juga sudah tersertifikasi dari GMP melalui BPPOM. Untuk itu kami melalui teman-teman media mengharap bisa mensosialisasi dan memotivasi para pasien COVID-19 untuk bisa mendonorkan plasma convalescent melalui konvalescent dan melalui PMI Kota Surakarta karena plasma ini bisa disimpan selama satu tahun. Plasma convalescent ini akan diberikan kepada pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam plasma darah dari penyintas, sudah terbentuk antibodi yang berguna bagi penyembuhan. Plasma convalescent itu adalah plasma yang diambil dari penyintas COVID-19. Orang-orang sudah pernah menderita COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh dan dia punya antibodi yang cukup untuk bisa diberikan kepada pasien COVID-19 yang saat ini sudah dirawat di rumah sakit dalam kondisi dengan derajat moderate maupun severe. Dengan harapan antibodi ini bisa membantu meningkatkan antibodi si pasien untuk melawan si virus COVID-19 tersebut. Plasma ini bisa disimpan hingga satu tahun lamanya. Namun hingga saat ini belum ada penyintas COVID-19 yang mendonorkan plasma darahnya. Dihadapkan pendonor akan segera datang dan mendonorkan plasma darahnya.